Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 216. Charlie tersenyum dan berkata, Ingat kata-katamu. Mungkin aku akan melakukan sesuatu untukmu di masa depan. Orfel buru-buru mengangguk, Tuan, Charlie, jika kamu punya sesuatu, pesan saja. Pada saat ini, Tuan Lai terbaring di lantai sambil menangis dan memohon belas kasihan kakak. Tolong, saya ini omong kosong. Aku tidak akan berani lagi. Orfel mencibir kamu pembohong. Orang-orangku akan segera datang. Dan mereka akan mengaturnya untukmu. Charlie bertanya dengan suara rendah. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Orfel berkata dengan dingin. Saya mengatakan bagaimana cara memotong dan memberi makan anjing itu. Bagaimana saya bisa diam saja. Saya punya adik yang membuka kandang anjing. Apalagi dia. 10 sek asteris M dia juga bisa makan dengan anjing-anjing itu. Charlie membantu tanpa simpati. Jenis pembohong penipu ini tidak berbeda dengan seorang dukun. Jika seorang dukun tidak sembuh, dia akan membunuh orang. Jika Anda menampilkan Feng Shui palsu semacam ini, Anda juga bisa mati. Terus terang. Mereka semua bajingan B at start. Dan mereka memang mati. Selain itu, hari ini, untuk menipu uang Warnia, dia sepenuhnya menyelesaikan formasi naga yang terperangkap. Warnia bisa saja segera kehabisan nyawa. Orang-orang seperti dia mengendalikan ratusan miliar aset. Jika keberuntungan dan nasibnya habis. Saya tidak tahu berapa banyak orang di bawah ini yang akan terlibat. Dalam hal ini, Warnia bukan satu-satunya yang tersebar. Oleh karena itu, benar-benar tidak diperlukan sek asteris M seperti itu untuk tinggal di dunia. Pada saat ini, adik laki-laki Orfel datang. Menarik Tuan Lai yang licik dan mengambilnya. Ketika Tuan Lai pergi, hantu itu menangis dan melolong. Menangis betapa sengsaranya, polosnya, dan penyesalannya. Tetapi tidak ada yang bersimpati padanya. Charlie menahannya saat dia melihat. Dan berkata bahwa dia mengalami bencana berdarah hari ini. Dia tidak mempercayainya. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah menyelesaikan semua masalah, Orfel sangat berterima kasih pada Charlie. Dan baru kemudian mengirimnya pulang. Setelah pulang ke rumah, Claire masih mencari pekerjaan secara online. Charlie tidak banyak bicara. Faktanya, Charlie sendiri ingin mendukung Claire dalam memulai sebuah perusahaan. Namun sepertinya Claire tidak memiliki ide tersebut. Sehingga ia tidak banyak bicara. Dia juga tidak ingin Claire terlalu lelah. Jika dia memulai perusahaan dan memulai bisnis, dia akan memiliki banyak pekerjaan pada tahap awal. Dengan karakter pribadi Claire, dia akan sangat menderita. Di malam hari, Charlie menerima telepon dari saudara baik Stephen di perguruan tinggi. Sejak terakhir kali membantu memberikan pelajaran kepada pezina dan mantannya di rumah sakit, Charlie tidak pernah melihatnya lagi. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak hal dalam keluarga yang benar-benar tidak bisa dia urus. Stephen memberi tahu Charlie di telepon bahwa dia hampir pulih dan dipanggil hari ini. Karena Charlie membantu kembali ke hotel dan membayar jutaan sebagai kompensasi. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia keluar dari rumah sakit adalah mengundang beberapa teman sekelas yang lebih baik untuk makan malam. Melihat kakak laki-lakinya yang baik akan keluar dari rumah sakit, Charlie langsung setuju. Saat ini, Claire keluar dari kamar mandi setelah mandi. Dan dengan santai bertanya pada Charlie sudah larut, Siapa yang menelponmu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Stephen keluar dari rumah sakit. Kami akan makan malam. Ayo pergi bersama besok. Claire mengangguk dan berkata. Oke. Bab 217. Keesokan harinya, Charlie mengantar istrinya Claire ke Fenglin Hotel. Meskipun Fenglin Hotel bukan yang terbaik di Aorus Hill, Itu dapat dianggap sebagai tingkat kemewahan. Cukup untuk menunjukkan ketulusan Stephen. Kali ini Stephen juga dianggap berdarah. Dan ia langsung memesan boks mewah di Fenglin Hotel. Kotak itu didekorasi dengan mewah. Cukup untuk menampung 20 orang. Dan konsumsi awal saja adalah 7 atau 8 ribu. Setelah Charlie tiba. Banyak orang sudah tiba di kotak itu. Selain Stephen dan Elsa. Ada juga beberapa teman sekelas. Elsa tidak bersenang-senang akhir-akhir ini. Dia datang ke Aorus Hill dari Universitas Yenching untuk waktu yang lama. Untuk mendapatkan kesempatan berhubungan dengan ketua M. Grand Group. Namun, setelah bekerja begitu lama. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat orang yang sebenarnya dari ketua. Selain itu. Dia pernah menjadi direktur administrasi di dalam perusahaan. Tetapi sekarang lebih baik langsung menjadi direktur penjualan. Dia berlarian di luar setiap hari. Yang membuatnya semakin tersiksa adalah bahwa dia telah terobsesi dengan pria itu sejak dia diselamatkan oleh pria misterius itu terakhir kali. Oleh karena itu. Keinginannya untuk bertemu dengan pimpinan M. Grand Group tidak sebesar sebelumnya. Sekarang dia hanya ingin melihat penyelamatnya. Karena dia merasa seolah-olah dia telah jatuh cinta dengan pria misterius itu pada pandangan pertama. Tapi dia tidak bisa memikirkannya. Faktanya, ketua M. Grand Group dan penyelamat misterius sebenarnya adalah orang yang sama, Charlie. Melihat Charlie dan Claire memasuki kotak, Stephen buru-buru berdiri dan berkata Charlie, Claire, kamu di sini, duduklah. Stephen menyapa Charlie dan Claire dengan nada yang sangat hormat. Dan dia mengagumi serta menghargai saudara yang baik ini. Elsa tampak agak kuyuh saat melihat mereka berdua. Dia merasa bahwa dia punya perut dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Melihat Claire, dia tiba-tiba ingin berbicara. Jadi dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Claire dan berkata dengan lemah, Claire, ayo duduk bersama. Ada sesuata yang ingin kukatakan kepadamu. Claire tersenyum dan berkata, Ada apa denganmu? Terlihat lesu. Elsa menghela nafas dan berkata, Itu bukan karena penyelamat misterius saya. Saya menemukan bahwa saya telah jatuh cinta sepenuhnya padanya. Sekarang saya menutup mata saya dan saya penuh dengan dia di kepala saya. Dialah yang saya lihat dalam tidur dan mimpi. Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Apa yang harus saya lakukan dengannya? Ini, aku tidak bisa menahannya. Claire tanpa daya merentangkan tangannya. Setelah Elsa diselamatkan oleh pria misterius, dia berteriak sepanjang hari untuk mencari pria itu. Tapi ada begitu banyak orang. Di mana saya bisa menemukannya? Seseorang yang misterius. Charlie disamping baru saja duduk dan mendengar perkataan Claire dan Elsa. Keringat dingin mengucur di dahinya. Elsa benar-benar jatuh cinta padanya. Ini terlalu konyol. Jangan biarkan Elsa tahu bahwa dewa prianya adalah dia. Jika tidak pasti akan ada kekacauan. Setelah tiga putaran anggur dan makanan, Stephen mulai menghidupkan kembali suasana semuanya. Terima kasih telah datang hari ini. Saya akan bersulang untuk semua orang. Setelah berbicara, dia meminum semuanya. Beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik bertepuk tangan satu demi satu mer. Stephen hebat. Charlie tersenyum tipis. Menyesap dari gelas anggur. Saya mendengar bahwa Tuan Stephen sekarang adalah bos besar. Dia membuka hotel besar. Dia masih memiliki dua juta uang tunai di tangannya. Dan dia mengenal orang-orang di lingkaran yang berpengaruh. Dia harus menjaga kita di masa depan. Seorang wanita centil yang mengenakan pakaian mempesona dengan riasan tipis di wajahnya tersenyum menawan. Bab 218. Joan Thompson. Apa yang Anda katakan? Stephen dan kami adalah teman sekelas terbaik. Jika sesuatu terjadi, dia pasti akan membantu kami. Seorang pria berwajah karakter Tionghoa juga mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus. Charlie memandang mereka dengan samar. Samar-samar teringat bahwa mereka berdua adalah teman kuliahnya. Yang perempuan adalah Joan Thompson. Dan yang laki-laki adalah Jian Hualiu. Stephen berkata dengan malu-malu apa ini? Ini benar-benar cerita yang panjang. Tidak layak untuk disebutkan. Setelah selesai berbicara, dia memandang Charlie dan menghela nafas dengan emosi. Ketika dia bertemu sebagai umbak, dia hampir ditipu dengan sia-sia. Dan bahkan memukul. Namun, justru karena bantuan Charlie, ia dapat merebut kembali hotel tersebut dan menerima 2 juta sebagai kompensasi. Dapat dikatakan bahwa ini semua diberikan oleh Charlie. Jadi betapa malunya untuk mengeluarkannya. Jadi, dia menerjemahkan topik dan berkata, Jian Hua baik-baik saja sekarang. Saya mendengar bahwa Anda telah menjadi seorang eksekutif sebuah perusahaan. Dan Anda memiliki gaji tahunan sebesar 700,000 hingga 800,000. Jian Hua menghela nafas dan berkata, Jangan sebutkan. Perusahaan itu terlalu buruk. Saya akan membongkar diri dan pergi ke perusahaan Sin He untuk mencoba. Saya mendengar bahwa teman sekelas universitas kami Kiang Han adalah manajer senior di sana. Sekarang sudah cukup bagus. Tanpa diduga, Anak ini bisa memiliki kemampuan ini. Oh, Dia Steven tersenyum canggung. Hubungannya dengan Kiang Han tidak baik. Jadi Kiang Han tidak diundang ke pesta ini. Namun, Jian Hua dan Kiang Han sangat dekat. Jika mereka pergi ke perusahaan Sin He dan mendapat dukungan Kiang Han, mereka harus bisa berbaur dalam posisi yang baik. Elsa juga berkata sambil berpikir saya mendengar bahwa Sin He Company di Aorus Hill juga merupakan perusahaan besar yang baik. Dan cukup kuat. Saya tidak bisa mengharapkan Kiang Han untuk bergaul dengan baik sekarang. Claire tiba-tiba membeku saat mendengar perusahaan Sin He. Setelah putus dengan keluarga Wilson. Dia dikeluarkan dari grup Wilson. Untuk mencari pekerjaan. Dia telah memasukkan banyak resume hari ini. Salah satunya adalah perusahaan Sin He. Memikirkan hal ini. Claire tersenyum dan berkata. Kebetulan saya harus melamar pekerjaan di Sin He Group. Jika lolos. Kami akan bekerja di sebuah perusahaan di masa depan. Juan di samping bertanya dengan heran pada awalnya. Anda telah berada di grup Wilson dengan baik. Mengapa Anda harus pergi ke perusahaan Sin He untuk mengirimkan resume Anda? Claire berkata tanpa daya saya telah menarik garis yang jelas dari keluarga Wilson sekarang. Jadi saya harus keluar dan mencari pekerjaan baru. Jika tidak, saya tidak dapat menghidupi keluarga saya. Ketika Juan mendengar ini. Dia menatap mata Charlie dengan penuh jijik Charlie. Lihat betapa sulitnya pada awalnya. Sebagai seorang pria, Anda benar-benar membiarkan wanita Anda jatuh ke titik ini. Anda terlalu tidak berguna. Hubungan antara Jian Hua dan Charlie tidak baik. Jadi dia tertawa tidak bermoral Charlie. Atau pergi ke perusahaan Qiang Han untuk melamar. Meskipun dengan kemampuanmu, kamu hanya bisa menjadi pembersih. Tapi untuk wajah teman sekelas lama, jangan apa-apa membiarkanmu menjadi pengawas kebersihan. Charlie berkata dengan enteng. Kamu harus menyimpan hal baik ini untuk dirimu sendiri. Aku tidak tertarik. Melihat dia sangat tidak menghargai. Jian Hua berkata dengan tidak nyaman Charlie. Saya tahu Anda memiliki harga diri yang kuat. Tetapi Anda lihat sekarang. Semua orang lebih baik dari Anda. Saya menyarankan Anda untuk mengenali kenyataan. Stephen mengerutkan kening dan berkata. Oke. Hari ini adalah hari reuni teman sekelas kita. Jangan melawan Charlie seperti ini. Setelah itu. Stephen berkata dengan nada meminta maaf kepada Charlie. Charlie. Kamu tidak boleh mengambil hatimu. Juan dan Jian Hua begitu terus terang. Juan memancarkan dingin dan berkata. Stephen. Yang membuat Charlie si sampah ini selalu terlihat tenang dan tidak bisa diandalkan. Dia tidak memiliki kemampuan. Dan dia cukup pandai berpura-pura menjadi orang yang menarik. Jian Hua menambahkan dengan jelek dia hanya orang miskin. Bab 219. Mata Charlie sangat dingin. Tapi melihat wajah Stephen. Dia tidak mau repot-repot mengenal kedua idiot ini. Melihat ini. Juan dan Jian Hua lebih meremehkan Charlie. Mereka diejek. Mereka bahkan tidak berani mengatakan omong kosong. Mereka sia-sia. Jian Hua melanjutkan dengan sinis. Hei. Jika kamu ingin aku memberitahumu. Claire benar-benar buta. Jika begitu banyak anak laki-laki baik di kelas kita tidak mencarinya. Mengapa dia memilih kain seperti Charlie? Saat dia berbicara. Pada saat ini. Pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Ledakan. Beberapa pria kekar berbaju hitam masuk ke dalam kotak. Dan salah satu dari mereka. Seorang pria muda dengan sebatang rokok di kepalanya. Berkata dengan dingin. Keluar dari sini. Saya ingin kotak ini. Jian Hua mengerutkan kening dan berkata. Apa yang kamu lakukan? Apa kau tidak melihat kami makan? Setelah berbicara. Dia menepuk meja dan berkata. Ini adalah Feng Lin Hotel. Apakah Anda tidak memahami aturan dari yang pertama datang? Yang pertama. Pertama datang dulu. Pemuda dengan sebatang rokok memegang satu inci kecil berjalan ke Jian Hua dan langsung menamparnya. Jian Hua jatuh ke tanah. Wajahnya langsung bengkak. Anda efek King berpura-pura kuat dengan saya. Saya efek King Leopard Lin di bawah Orphel. Siapa kamu? Leopard Lin. Jian Hua memegangi wajahnya. Matanya panik. Macan Tutul adalah pemimpin terkenal di daerah ini. Meskipun ini bukan masalah besar di Orphel. Itu adalah orang yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Maaf Leopard. Ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Macan Tutul mencibir dan melihat kerumunan yang mengutuk apa yang kamu lakukan dengan bingung. Jangan keluar dari sini. Elsa dan Claire panik. Dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Charlie. Charlie memandang Leopard Lin dan berkata dengan dingin. Untuk wajah Mer. Orphel. Pergilah sekarang. Aku bisa mengampuni hidupmu. Vick. Charlie. Kamu fesialan. Ini macan Tutul. Saudara macan Tutul. Maaf Broter Leopard. Kami tidak akrab dengan Charlie ini. Tanyakan saja padanya jika kamu punya sesuatu. Jangan sakiti kami. Jian Hua dan Juan mengkritik Charlie karena berdarah. Sungguh kepura-puran. Ini Orphel's Leopard. Itu adalah orang pembunuh yang telah melihat darah. Anda tidak ingin memandang dia seperti ini kecuali Anda sedang mencari kematian. Namun. Pria bernama Leopard itu ragu-ragu. Dia memandang Charlie seolah sedang memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan ragu-ragu. Kamu adalah Charlie Wade. Leopard telah mengikuti Orphel sejak lama. Dia mendapat hak istimewa untuk mendengar nama Charlie. Dan kemudian tiba-tiba teringat. Charlie berkata dengan dingin. Mungkinkah ada dua Charlie Yes lainnya di Aorus Hill. Macan Tutul di sambar petir. Dan segera berlutut di tanah maaf Tuan Wade. Saya tidak tahu bahwa itu Anda Tuan. Saya pantas mendapatkan sejuta kematian. Jian Hua menyaksikan adegan ini dan berkata dengan hampa broter Leopard. Apakah ada kesalahpahaman? Memang benar orang ini bernama Charlie. Tapi dia hanyalah menantu sampah. Bukan master sama sekali. Leopard Lin menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Dan menendang Jian Hua ke tanah Beth Stark. Ibumu, apakah kamu mencari kematian? Berani menghina Tuan Wade dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu hari ini. Meskipun Leopard dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di daerah sekitarnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah anjing Orphel. Dan menghadapi Charlie. Orphel harus berlutut dan mengjilat. Dan dia bahkan memenuhi syarat untuk mengjilat bagian bawah. Berani tidak memilikinya. Dan kamu betek. Kamu efek King berani menghina Tuan Wade. Saat berbicara. Leopard menoleh dan menamparkan Juan. Mengeluarkan darah dari mulutnya. Bab 220. Oh. Leopard Lin. Kita masih harus makan. Tolong keluar dari sini. Charlie tidak peduli dengan karakter kecil seperti Leopard. Jadi dia langsung menundukkan tangannya dan melepaskannya. Leopard mengangguk dan menggungkukkan pinggangnya dan berkata. Jangan khawatir. Tuan Wade. Saya akan keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang. Setelah selesai berbicara. Seperti pesek. Dia dengan cepat mundur dari kotak. Di dalam kotak. Jangan sebutkan betapa tidak nyamannya Jian Hua dan Juan. Charlie. Yang baru saja diejek oleh mereka dengan segala cara. Berubah menjadi Tuan Wade di mulut broter Leopard. Apa yang sedang terjadi. Pasti ada kesalahpahaman di dalam. Charlie hanya sia-sia. Juga layak disebut Tuhan. Seorang guru. Stephen berkata kepada mereka berdua. Kalian berdua. Mari kita makan camilan di masa depan. Anda harus rendah hati saat keluar. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Pikirkan sebelum Anda berbicara. Itu bisa membawa masalah besar bagi Anda. Jian Hua dan Juan baru saja dipukuli oleh Leopard. Dan sekarang mereka bahkan tidak berani melepaskannya. Stephen kemudian berkata kepada Charlie. Charlie. Terima kasih. Aku bersulang untukmu atas nama semua orang. Terima kasih. Charlie tersenyum tipis ini hanya masalah kecil. Keesokan harinya, Claire menerima undangan wawancara dari Sinhae Company. Wawancara dijadwalkan pada sore hari. Dan Charlie memanfaatkan perhatian Claire dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Solomon White. Setelah panggilan tersambung, suara hormat Solomon White berderingmer. Wadeh. Apa instruksimu? Charlie berkata dengan ringan. Istri saya akan melamar pekerjaan di perusahaan konstruksi Sinhae. Saya ingin bertanya tentang perusahaan ini. Solomon White terkejut dan berkata perusahaan konstruksi Sinhae. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga White. Nona Wilson akan melamar perusahaan ini. Ini sangat buruk bagi Nona Wilson. Atau saya akan mencopot pimpinan perusahaan. Bagaimana jika mengubah Nona Wilson sebagai ketua berikutnya? Charlie tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Ia sedikit terkejut bahwa Sinhae Company milik keluarga White. Jika Solomon White dapat membantu. Itu akan bagus. Tetapi setelah memikirkannya. Istrinya ingin mengandalkan kemampuannya sendiri. Jadi dia berkata dengan ringan tidak. Anda hanya mengaturnya dan biarkan istri saya lulus wawancara. Solomon White segera berkata dengan hormat baiklah Tuan Wade. Saya akan mengaturnya sekarang. Di sini. Setelah Solomon White baru saja menutup telepon. Dia segera meminta asistennya untuk mengirimkan pemberitahuan kepada manajemen senior perusahaan Sinhae. Hal yang diperintahkan Tuan Wade. Dia harus melakukannya dengan baik. Pada pukul 2 siang. Claire akan berangkat untuk wawancara di perusahaan Sinhae. Karena mobil dikirim ke toko 4S untuk pemeliharaan hari ini. Charlie dan Claire tidak punya pilihan selain naik taksi. Tapi ini adalah waktu puncaknya. Keduanya menunggu lama di pinggir jalan dan tidak mendapatkan taksi. Claire sedikit cemas. Dan berkata tanpa daya jika saya melewatkan wawancara dengan Sinhae Company beberapa saat kemudian. Itu pasti akan memberi mereka kesan buruk. Saya tidak akan mengirim mobil untuk pemeliharaan jika saya mengetahuinya. Charlie juga sangat tidak berdaya. Dilihat dari jumlah taksi. Ada lebih dari 50 orang yang bisa menoleh padanya. Benar-benar kesalahan. Pada saat ini, Rolls Royce Phantom Hitam perlahan berhenti di depan keduanya. Jendela diturunkan dan orang di dalamnya adalah Solomon White. Dia terkejut dan berkata Tuan. Charlie, apakah kamu berencana naik taksi? Charlie tertegun sejenak. Apakah kebetulan Solomon White baru saja membuatnya? Jadi dia berkata. Saya ingin membawa istri saya ke perusahaan Sinhae untuk wawancara. Mengapa kamu di sini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.